Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memulihkan hak-hak korban dan mencegah agar tidak lagi terjadi pelanggaran ham berat di masa depan 12 peristiwa pelanggaran ham berat itu adalah Peristiwa 1965-1966 Peristiwa penembakan misterius 1982-1985 Peristiwa Talang Sari Lampung 1989 Peristiwa Rumah Gedong dan Posatis di Aceh 1989 Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Trisakti dan Semangi I dan II 1998 dan 1999 Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999 Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002 Peristiwa Wamena di Papua 2003 Peristiwa Jamu Kepok di Aceh 2003 Pemulihan hak-hak para korban dimulai hari ini Mengambil tempat di lokasi Rumah Gedong Kabupaten Pidi Provinsi Aceh Langkah pemulihan hak juga dilakukan terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri Pemulihan korban adalah hak konstitusional Yakni hak sebagai korban dan hak sebagai warga negara Langkah pemerintah ini adalah upaya dari sisi korban Bukan dari sisi pelaku Karena proses hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan Berbagai dukungan untuk program pemulihan melalui Pemenuhan hak-hak konstitusional para korban dan keluarganya Diberikan dengan melibatkan 19 kementerian dan lembaga Dari mulai pemberian beasiswa Jaminan kesehatan prioritas Rehabilitasi rumah Pembangunan rumah ibadah Hingga pelatihan keterampilan Untuk memupuk pemahaman dan penghayatan tentang hak asasi manusia Maka pemerintah membangun Living Park di lokasi Rumah Gedong Di dalam Living Park juga akan dibangun masjid Seperti yang diharapkan para korban dan keluarga Penyelesaian non-judisial ini Merupakan upaya terukur dari pemerintah Untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab Bapak Ibu yang kami hormati acara selanjutnya adalah Penyerahan implementasi program pelaksanaan rekomendasi Penyelesaian non-judisial Pelanggaran HAM berat Yang akan diberikan secara simbolik Kepada 8 orang perwakilan oleh Presiden Republik Indonesia Implementasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pertanian Kementerian PUPR Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Sosial Kementerian Ketenaga Kerjaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM Serta Kementerian BUMN Untuk itu perwakilan penerima dimohon naik ke panggung Perwakilan pertama Atas nama Samsul Bahri bin Rusli bin Abbas Pemenuhan hak berupa keanggotaan program keluarga harapan Program sembako dan atensi dalam bentuk modal usaha kelontong dan motor roda tiga Kartu Indonesia Sehat Prioritas Pelatihan Koperasi dan UKM Serta bingkisan untuk idul kurban Perwakilan atas nama Hassan Azari Pemenuhan hak berupa keanggotaan program keluarga harapan dan program sembako dan atensi Kartu Indonesia Sehat Prioritas Beasiswa Pendidikan Anak Pembangunan Rumah Serta bingkisan untuk idul kurban Perwakilan ketiga Atas nama Akbar Maulana bin Zulfadli Pemenuhan hak berupa Kartu Indonesia Sehat Prioritas dan Beasiswa Pendidikan Pemenuhan hak berupa keanggotaan program keluarga harapan dan program sembako dan atensi Kartu Indonesia Sehat Prioritas Pemenuhan hak berupa keanggotaan program keluarga harapan dan program sembako dan atensi Kartu Indonesia Sehat Prioritas Pemenuhan hak berupa keanggotaan program keluarga harapan dan program sembako dan atensi Kartu Indonesia Sehat Prioritas pelatihan keterampilan membuat kue dan alat pembuat kue serta bingkisan untuk idul kurban. Perwakilan ketujuh atas nama Sudar Yanto Yanto Priyono, pemenuhan hak berupa zero tarif kitas atau kartu izin tinggal terbatas. Dan perwakilan selanjutnya atas nama Yaroni Suryo Martono, pemenuhan hak berupa zero tarif kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, didampingi Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mohon berkenan untuk menyerahkan pemberian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya foto bersama! Bapak Menko Polhukam dan para perwakilan penerima, kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang seremati Menko Polhukam beserta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta seluruh Ketua dan Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Aceh, beserta seluruh Porkom Pindah Aceh, Bupati dan Wali Kota yang hadir, dari PD, Aceh Utara, Aceh Selatan, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang hadir secara fisik maupun virtual, khususnya para korban dan atau ahli waris korban yang saya hormati. Pada hari ini, kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu, yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-judisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban. Tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini, kita bersyukur, Alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Pelhukam bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah memulai, telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, dan perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu saya minta maju ke depan, tadi yang mendapatkan biasiswa. Dekat-dekat sini, enggak usah takut. Ya, dikenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Akbar Maulana, panggilannya Maulana atau Akbar? Akbar. Panggilannya Akbar. Akbar, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA? SMA. 2 SMK. Kelas 2 SMK. Di PD? Di Nisam. Oh, di Nisam Aceh Utara. Oh, di Nisam Aceh Utara. Bisa menceritakan sedikit mengenai peristiwa yang ada, entah dari cerita orang tua atau cerita dari tetangga. Cerita tentang beristriwa di Simpang KKA ya, saya? Iya, cerita mengenai peristiwa di Simpang KKA. Oh, ini peristiwanya yang Simpang KKA. Iya, silakan. Dikit saja apa yang Akbar tahu? Ya, waktu itu ayah saya lagi pulang sekolah. Ayah baru pulang sekolah? Baru masa sekolah. Masih muda. Oh, masih muda masih sekolah, terus. Kelas berapa itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Terus pulang sekolah? Iya. SMA, SMK? Atau masih? SMA. SMA pulang sekolah. Terus? Ada rame-rame di depan pintu masuk Simpang KKA. Pergi ya saya ke situ. Pergi, ayah akbar ke, ngapain pergi ke sana? Kan rame-rame ikut. Rame-rame ikut, gitu saja. Penasaran, Bapak. Penasaran, gitu. Terus? Ini yang cerita seperti ini siapa yang memberitahu? Bapak. Bapak? Oke, terus. Ya, ditembak ya. Ketembak di situ? Iya. Terus? Akbar lahir. Mana ada. Gimana? Ceritanya gimana? Habis ditembak ya. Siarap, Pak. Habis ditembak? Tiharap, Pak saya. Tiharap. Terus? Tidak tahu lagi. Sudah habis cerita. Terus? Kan tidak semua diceritakan, mana tahu saya. Tidak semua diceritakan, sehingga tidak tahu. Ya. Berarti periswa ini sudah berapa tahun? Akbar saat itu? Belum lahir. Oh, belum lahir. Bentar, bentar. Yang ikut dalam periswa itu bapaknya Akbar? Ya, bapak. Sekolahnya bapak, bukan saya. Bapak masih muda. Masih muda? Ya. Kok belum lahir? Belum. Bapaknya belum nikah? Belum. Terus ini dapat biasiswa apa ini? Biasiswa sama jaminan kartu Indonesia Sehat. Ya. Biasiswa untuk sekolah di SMK. Ya. Plus universitas. Universitas juga. Ya, masuk. Iya. 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 Saya kan belum ngecek ini dapatnya apa. Biasiswa, SMK dan universitas. Karena Pak Menterinya enggak ada, saya enggak bisa tanya. Pak Menko betul? Betul? Ya. Oke. Apa yang ingin Akbar sampaikan di majelis ini? Enggak ada? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, udah. Selamat. Ya, udah. Terima kasih, Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Ini, ini. Terima kasih. Saya masih belum nangkep. Kemudian, pada siang hari ini juga hadir dua orang dari Rusia dan juga dari Ceko, yaitu Bapak Suryo Martono, ini dari Ceko, dan juga Bapak Sudaryanto Priyono dari Rusia. Boleh naik ke panggung, Pak? Beliau ini datang jauh dari Ceko dan dari Rusia. Yang saya tangkap, saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak. Baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada giasiswa untuk para mahasiswa. Betul, Pak? Ya, betul. Iya. Dan dikirimkan dari Indonesia ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 30, 65, terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia. Dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi, itu sangat tidak masuk agal. Sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo, saat itu umur berapa? Waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti, 22. Umur 22 menjadi mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Universitas di Ceko, ya. Yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko, atas biasiswa dari negara. Dari negara lewat Kementerian PTIP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dikirim oleh negara lewat PTIP, atas semuanya biaya negara. Ya, dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja dibuat untuk negara paling tidak selama tiga tahun. Oh, makanya ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama tiga tahun. Tetapi karena peristiwa 65, Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa, ya, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko Selakia waktu itu. Dicabut semua paspornya? Dicabut semua karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru. Kemudian Pak Surya Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80? Ya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih. Pak Sutaryanto, dulu juga sama, dikirim oleh negara dari Biasiswa. Saya dikirim oleh Departemen Kooperasi dan Transmigrasi Indonesia. Dikirim oleh Departemen Kooperasi. Kemudian menjadi mahasiswa di Institut Kooperasi Moskow. Sekolah di Institut Kooperasi Moskow. Atas Biasiswa Pemerintah Uni Soviet. Oh, yang memberikan Biasiswa Pemerintah Soviet. Ya. Terus? Terus setelah terjadi peristiwa 65, 65, karena saya tidak memenuhi syarat screening, daripada itu dilakukan, karena di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno. Ini yang langsung saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya, saya menurut surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut, dan saya kehilangan keluarga negara. Kemudian Bapak sekarang, sampai sekarang tinggal di Rusia, di Moskow. Ya. Sesudah itu saya mendapat jaminan dari Pemerintah Uni Soviet untuk tetap belajar dan menyelesaikan pelajaran di sana, dan kemudian dikasih pekerjaan sampai sekarang. Tapi saya sekarang sudah pensiun, jadi sudah meninggalkan arena. Saya sempat untuk menjadi dosen di Universitas Kooperasi Rusia, menjadi dekan, dan telah mengadakan beberapa kunjungan ke Indonesia, mengadakan beberapa pembicaraan dengan universitas-universitas di Indonesia, membaca sedikit informasi. dan hubungan dengan Indonesia sesudah tahun 2000 kembali, normal, kemudian pemerintah memberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Indonesia di mana diperlukan. Pak Daryanto sama Pak Suryo ingin jadi warga negara Indonesia lagi enggak? Sudah direncanakan Pak. Soalnya saya bukan sendirian, jadi sudah punya tiga cucu. Tidak punya keluarga besar. Tidak ada tiga cucu. Istri dari Rusia. Bawa ke Indonesia kan belum tentu mau gitu ya? Ya belum tentu, tapi kalau di yakin kan saya kira bisa. Kalau Pak Suryo ingin kembali. Saya belum punya rejana karena sitra sui yang semacam ini, ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah di dalam saya masih hidup. Terus terang saja, ini adalah suatu saat yang bersejarah, bukan saja buat saya, saya sih sudah tidak, bukan apa-apa lagi. yang terutama yang dari buat generasi muda. Jika ingin kembali jadi WNI, saya gembira dan kita semua saya kira gembira. Terima kasih. Untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Terima kasih Pak. Pak. Tarianto, Pak Suryo, terima kasih. Silahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya negara kita Indonesia memang negara besar, jadi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti juga. Kadang-kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi merintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari BP HAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia. Dan kepada para korban atau ahli waris korban, saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian untuk menerima proses ini setelah melalui penantian yang sangat panjang. Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak-hak asasi manusia HAM berat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih.